kita pasang baterainya mungkin ini beloknya ya oke seperti itu kita langsung taruh aja kapalnya pelan-pelan teman-teman oke halo teman-teman kembali di channel Alimjoy oke teman-teman kali kita bakal mencari buaya yang besar teman-teman ya karena di tempat ini ada buaya yang besar jadi kita ada di sungai sekarang dan di bawah jembatan kalian bisa lihat jembatannya besar banget dan aku bakal memancing buaya itu keluar dengan mainan kapal-kapal ini teman-teman jadi aku udah nyiapin kapal-kapal ini ini kapal mainan dan bisa dikendalikan pakai remote control jadi aku bakal coba jalankan kapal ini di sungai ini dan aku udah nyiapin drone aku ini drone aku teman-teman oke jadi aku bakal jalankan kapal ini dan aku awasnya dengan drone aku ini teman-teman dari atas jadi apakah sesosok buaya besar itu bakal muncul atau tidak teman-teman ya aku gak tau karena disini di sungai ini banyak banget korban yang tenggelam karena ulah buaya yang besar itu atau siluman buaya teman-teman aku kurang tau jadi kita bakal coba langsung cek apakah bener disini ada buayanya teman-teman kita bakal memancing dengan kapal ini oke kita langsung aja kita rakit teman-teman let's go kita rakit oke kita buka kapalnya oke ini kapalnya teman-teman oke ini kapalnya seperti ini zoom zoom disini ada dua baling-baling dan dibawahnya ada ada oh di atasnya ada tombol on-off nya ini untuk menjalankan kapal-kapal ini teman-teman oke keren sih kapal-kapalannya oke kita taruh sini dan disini ada remote control zoom ini remote controlnya dan kita pasang baterai teman-teman jadi disini ada dua baterai yang kosong jadi kita pasang aja oke kita pasang teman-teman kita pasang baterainya dan kita tutup oke udah kita tutup dan ini kontrolnya maju mundur dan kanan-kiri teman-teman mungkin ini beloknya ya oke seperti itu langsung aja kita taruh kapalnya ke bawah sungai teman-teman ke airnya oke kita coba oh iya sebelumnya aku pernah coba cuman dia kurang seimbang jadi aku bakal taruh pulpen di bagian ini ini pulpen jadi aku taruh aku sangkutkan di bagian kapalnya teman-teman biar dia seimbang oke kita langsung taruh bawah oke wow akhirnya sepertinya surut teman-teman jadi aku agak susah naruh kapalnya nih oke kita on-kan dulu kita jalankan ya wow seperti itu suaranya oke ini kanan kirinya jadi cuma nyala satu kirinya juga nyala satu ini maju dan ini mundur oke seperti itu oke kita langsung taruh aja kapalnya pelan-pelan teman-teman oke kita langsung aja taruh oke pelan-pelan oke kapalnya udah aku taruh teman-teman jadi kapalnya aku udah taruh kalian bisa lihat dari sini jadi aku bakal coba jalankan oke mainannya udah aku taruh bawa teman-teman jadi kapal-kapalnya udah taruh bawa air dan aku udah taruh di sungai itu teman-teman oke udah kosong jadi kita bakal langsung kendalikan kapal-kapalnya oke 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 ini maju zoom ini maju ini mundur ya ini ke kanan ini beloknya oke itu kapalnya oke lihat ya aku main maju maju wow mundur oke wow wow keren-keren tapi dia agak miring teman-teman aku gak tau kenapa mungkin karena arus atau kurang stabil oke kita belok coba oke kita maju wih keren ayo kita maju awas-awas kita belok dulu bahaya ada sampah oke terus-terus-terus-terus-terus oke kita majukan kesana teman-teman kita majukan oke teman-teman drone aku udah terbang di atas dan kita bakal cek apakah benar disini ada siluman buaya yang besar atau monster buaya teman-teman karena disini disini tuh sering banget ada korban teman-teman ya tenggelam mungkin dimakan buaya besar ini oke kita bakal cek pelan-pelan teman-teman dimana ke dia oke 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 aku putarkan drone-nya apakah mereka ada di posisi ini oke disini gak ada dan jembatan itu banyak orang melintas dan itu jelas banget oke masih belum ada masih belum ada ada sosok buaya itu oke kita majukan pelan-pelan drone-nya oke oh my god itu buaya teman-teman tiba-tiba menghilang itu jelas buayanya besar banget apa bener itu siluman buaya teman-teman wow oke oke kita bakal cari cari lagi sosok siluman buaya itu lagi dan itu besar banget jelas itu di tengah-tengah sungai ini teman-teman itu sosok buayanya dan dia menyelam ke dalam air oke kita bakal coba mengawasi daerah ini jelas banget oke 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 kita bakal bakal arahkan drone-nya kesini siapa tahu dia menyelam ke tempat ini oke itu jelas jelas banget itu buaya yang besar monster buaya yang gak masuk akal teman-teman itu besar banget oke coba kita ke depan dulu kita majuin drone kita apakah sesosok monster buaya itu muncul di tempat posisi ini oke masih belum ada tanda-tanda sosok buaya itu oke oke kita puter lagi drone-nya wow itu jelas banget teman-teman itu buaya besar banget wow aku gak nyangka kalau aku bakal melihat sosok buaya itu ternyata kapal aku tenggelam karena buaya itu teman-teman sosok buaya itu telah membuat ombak di air ini makin besar dan membuat kapal mainanku tenggelam di sungai ini teman-teman oke dan wow aku sampai bingung ngomong apa teman-teman oke kita fokus cari lagi kita bakal fokus cari sosok buaya itu dimana dia dan aku masih mengintai dari atas teman-teman dan kameraku aku coba kebawain dan aku putar apakah sosok buaya itu bener-bener ada oke kita cek dari sini aja apakah dia bakal muncul dan tadi dia muncul di posisi sana teman-teman di seberang jembatan itu itu jelas itu buayanya muncul di posisi itu teman-teman oke kita tunggu di tempat ini siapa tau drone aku menangkap sosok buaya yang besar itu oke masih belum ada sosoknya kita harus pelan-pelan mencarinya teman-teman aku berharap bisa bertemu buaya itu lagi dan kapal aku tenggelam karena buaya itu teman-teman oh my god tiba-tiba error kameraku kenapa nih hah tiba-tiba kameraku pindah posisi teman-teman drone aku pindah posisi disana oke oke kita bakal fokusin disini karena tiba-tiba oh my god error lagi oh my god oh my god itu buayanya teman-teman besar banget astaga oh my god besar banget dan kulitnya seperti ungu teman-teman apakah itu bekas darah apakah dia telah memakan mangsyuk oh my god besar banget teman-teman itu tuh oh my god ekornya besar banget lebih lebih balik lebih balik kesimpukan 我跟你講 ketika kembali Terima kasih.